Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melakukan perawatan aki sepeda motor yang sudah lemah walaupun di bodi motornya bertuliskan bebas perawatan tetapi dengan melakukan perawatan ini kita bisa menggunakan aki ini lebih lama lagi dari yang seharusnya ada pun ciri-ciri aki motor yang sudah memerlukan perawatan yang harus teman-teman ketahui untuk motor yang pada umumnya pada saat kita menggunakan double starter disitu bisa kita merasakan untuk starternya sudah agak melempem atau sudah melambat putaran dinamo starternya dari biasanya ya dan buat teman-teman yang menggunakan motor yang sudah digital seperti ini disini ada indikator baterai jika indikator baterai yang ada disini sudah sering menyala maka untuk baterai yang ada di motor teman-teman sudah minta pengganti yang baru atau kita bisa melakukan perawatan sendiri tanpa harus mengganti aki baru terlebih dahulu langsung saja aki sepeda motornya kita buka terima kasih telah menonton untuk membuka cover jenis ini lumayan susah ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton di bagian blok sel yang ada disini di bagian blok sel yang ada disini Hai ada yang agak menghitam Hai cuma di kamera tidak nampak kalau kita lihat ya Hai itu karena ada sel yang memang sudah habis total Hai air akinya ya Hai karena walaupun ini jenis aki kering tetapi ada sedikit air aki yang diisi ke dalam blok-blok sel aki ini ya Hai dan kita akan menambahkan lagi air akinya saya menggunakan air aki merah atau biasa disebut air zuhur ya dan kita memerlukan jarum suntikan agar air akinya bisa kita suntik melalui lubang yang ada di atas aki ini untuk air akinya tidak kita campur ya kita menggunakan air zuhur semua untuk air akinya kita isi ke semua blok secara merata di aki 12 volt ada enam blok ya jadi masing-masing bteng-masing blok bisa kita isi satu setengah dari jarum suntikan ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati untuk tutup covernya kita tutup seadanya saja jangan ditutup terlalu rapat ya karena pada saat kita melakukan pengecasan setelah pengisian air aki nanti akan menguap dan tutup covernya bisa kita tutup rapat kembali setelah pengecasan pertama selesai ya atau kondisi baterainya sudah full untuk arus pengecasannya bisa kita lihat di bodi baterai di baterai ini ditulis 2,5 ampere untuk 1 jam ini arus maksimal yang bisa kita gunakan jangan di atas 2,5 ampere ya akan mengakibatkan baterai rusak jika arus maksimalnya melebihi yang sudah ditentukan di baterai ini ya setelah pengecasannya selesai sampai full untuk baterainya bisa kita pasang kembali ke sepeda motor teman-teman bisa juga melakukan pengecasan melalui sepeda motor langsung tetapi yang perlu diingat untuk penutup covernya jangan ditutup rapat terlebih dahulu sebelum pengecasan pertama selesai ya selamat menikmati selamat menikmati sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati